I lost my best friend to 23, she left her body and hovered above me, I saw no shadow, I looked around. Pemain timnas Indonesia pertama arahan disebut-sebut akan hengkang dari klubnya saat ini Tokyo Verde. Yang dikebarkan akan berlabuh ke klub SE Palmeiras di Liga Brazil. Kepiaweannya mengolah si kulit bundar membuat pelatih Palmeiras tertarik memboyongnya ke Brazil. Sang jururacik itu bahkan terang-terangan menyatakan keinginannya untuk merekrut Pratama Arahan yang saat ini bermain untuk Tokyo Verde. Menurut data di pasar transfer nilai pasar Pratama Arahan, kini mencapai 4,35 miliar rupiah. Angka ini tentu fantastis untuk seorang pemain muda Indonesia yang baru berusia 21 tahun. Aisar também se defendeu bem, o Danilo a partir determinada altura começou a fazer linha de 5, mas mesmo assim continuamos a criar perigo no nosso adversário. Tivemos 2 remates que os jagueiros interceptaram na direcção da baliza, tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa, tivemos um penalti a nosso favor. Parabéns ao nosso adversário, o futebol é isto mesmo, como tu disseste e bem, as estatísticas valem o que valem, e o que vale realmente. Abel Ferreira, yang akan berlaku kembangan terakhir da Pratama Arahan. Dia menyebut, pemain andalan Sintayong itu menyerupai pemain legendaris Brazil dan Real Madrid, Roberto Carlos. Selain itu, Pratama Arahan memiliki kemampuannya dalam melempar bola ke dalam lapangan yang bisa menjadi pilihan satu bagi timnya. Pratama Arahan Seandainya Pratama Arahan sukses belah Budi Liga Brazil. Maka ini akan jadi kesempatan pertama bagi pemain Indonesia yang bermain di negara pemegang 5 trofi piala dunia tersebut. Ia juga akan menjadi pembuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya. Ia juga akan menjadi pembuka jalan bagi pemain Indonesia yang bermain di negara pemain Indonesia yang bermain di negara pemain Indonesia. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV biar kamu gak ketinggalan berita update seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn